Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kita berjumpa lagi di tempatan pada pagi hari ini hari Senin tanggal 4 Januari tahun 2021 dan secapkan salam sehat ya dan kita harus sehat selalu insya Allah atas izin dari Da'Allah ya kita senantiasa sehat sehingga kita bisa menghuti pelajaran di semester ke-6 ini di belan Januari yang masih tetap kita menghadapi situasi pandemi yang belum terakhir ini ya anak-anak ya, dan tak lupa salam, 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 kita haturkan pada jenis-jenis Muhammad salallahu alaihi salam anak-anak, untuk materi pada pagi hari ini berkaitan dengan sumpah ya, tentu saja bukan sumpah selapa, tapi sumpah janji sebagai seorang pegawai namun ingatkan sekali lagi, masih ingat ya visi SMK apa, Bismillahirrahmanirrahim yaitu apa, unggul cerdas, mandiri berhaluan, ahlusuna baljama'ah ya, sudah berdoa ya anak-anak tadi ya hadir semua saya harap kalian semua di kelas 11 UDKP ini hadir semua untuk mengikuti materi kepegawaian ya, materi pelajaran kepegawaian dengan tema sumpah janji pegawai ya, sekarang kita lihat sumpah janji atau pegawai mungkin kalian pernah bersumpah kan dengan seseorang atau dengan siapa dengan adik atau dengan orang tua atau dengan seseorang ya, yang berkaitan dengan keinginan kalian sumpah saya tidak melakukan apa-apa nah, ini hati-hati ya anak-anak ya sumpah itu tidak bisa menjadi bemerang bagi kita sendiri namun ya, kita juga harus berhati-hati untuk mencapkan sumpah itu kalau tidak bisa dibuktikan kita sendiri akan ya merasakan kerugian nah, sekarang kita lihat apa sih sumpah itu nah, ini kebetulan katanya tujuannya kalian bisa mengenal ya yang dimaksud dengan sumpah karyawan atau pegawai tujuannya adalah kalian biar paham ya, tentu saja sumpah atau janji pegawai mungkin kalian pernah mendengarkan materi ini ya anak-anak ya tapi ini sebenarnya materi untuk semester genap di tahun 2021 ini di bulan Janu hari materinya tentu saja menyangkut tentang pengertian sumpah atau janji pegawai itu sendiri kemudian tujuan diadakan sumpah atau janji pegawai kemudian peraturan pemerintah tentang sumpah susunan kata-kata sumpah ya, tadi tidak sembarangan untuk karyawan tentunya yaitu PNS ya bukan untuk swasta bu, apakah ada sumpahnya ada ya sebenarnya ikrar ya kemudian ketentuan dan penyelenggaraan sumpah kemudian prosedur saat pengambilan sumpah atau janji pegawai tentu saja ini adalah untuk PNS ya anak-anak ya karyawan bagian negeri sebil atau ASN ya sekarang kita lihat apa pengertian sumpah atau janji pegawai ya ini ya artinya apa kesanggupan ya untuk melakukan suatu karusan ya atau tidak melakukan larangan jadi kalau sudah dilarang tidak boleh rokok berarti kalian bersumpah berjanji tidak akan merokok sumpah atau berjanji tidak akan melakukan tindak kriminal ya karena masih berstatus pelajar walaupun bukan berstatus pelajar atau kalian pegawai ya tentu saja tidak boleh melanggar peraturan yaitu apa melakukan tindakan kriminal dan yang lain-lain yang bisa meresahkan dan mengganggu masyarakat ya tentu saja sumpah ini tidak hanya apal-apal hanya di mulut saja anak-anak ya tapi harus dengan kesungguhan ya tentu saja berdasarkan keyakinan kita sebagai seorang muslim dan muslim ya tentu saja ini hadapan dengan sang khalik yaitu Allah swanau wata'allah ya selanjutnya ya lihat tujuannya apa sih ya tentu saja kalau untuk pegawai sumpah janji adalah rasa yang untuk membina pegawai yang bersih ya jujur sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur atau abdi negara ya kalau kita sebagai siapa muslim dan muslimat ya sebagai hamba Allah umat dari rosu rosulullah dan diharapkan nantinya pegawai bisa mentaati dan menerapkan saat mengembang tugas atau amanah yang diberikan kepada pegawai tersebut ya tentu saja peraturan atau sumpah janji pegawai itu sudah diatur anak-anak ya diandang-undangnya yaitu di peraturan pemerintah nomor 21 tahun 75 yaitu tentang sumpah janji pegawai negeri sipil selanjutnya susunan kata-katanya ya seperti ini tadi ya maaf anak-anak ini demi Allah saya bersumpah atau berjanji tentu saja diawal dengan apa ya selatkan buka yaitu alfa th ya bahwa saya untuk dianggap jadi pegawai yang serbih dan sebagainya ini ya memang boleh membaca bahkan kalau kalian sebagai seorang pelajar TP Wahid Hasim kalian ada sebut dengan pembacaan apa ikral pelajar TP Wahid Hasim kemudian ketentuan dalam menyerahkan sumpah pegawai ini memang harus ada pejabat yang mengambil sumpah jadi tidak bersumpah sendiri ya harus ada pegawai yang mengangkat sumpah harus ada pembina upacara harus ada saksi-saksi sekurang-kurangnya dua orang harus ada mahasiswa rohaniawan artinya penasih spiritual ya kemudian ada tamu yang diundang untuk mengadiri supah jabatan tersebut kemudian upacara pun harus secara hikmat atau tertib tertib teratur ya ini berarti hikmat ya anak-anak kemudian prosedurnya yaitu kepala atau badan kebagian daerah menyusun rencana jumlah pegawai yang akan diambil sumpah yang katakanlah naik jabatan ya kemudian pemanggilan PNS tersebut yang akan diambil sumpahnya jadi harus siap ya kemudian pelaksanaan pengambilan sumpah oleh pejabat ya sudah dihubungi pejabatnya lebih dulu ya kemudian penanda tanganan berita acara saat pengambilan sumpah janji pegawai tersebut ya selanjutnya pembelajaran pada pagi hari ini saya rasa sampai di sini dulu saya harap kalian bisa bersumpah dalam diri sendiri untuk tidak malas dalam belajar khususnya di masa-masa pandemi saat ini ya anak-anak ya jadi jangan bosan ya untuk selalu membaca berdoa berusaha patuhi protokol kesehatan sayangi orang tua hormati orang tua sayangi anak saudara hormati tetangga juga ya saya menghargai ya pesan ibu salupati KM menggunakan masker mencuci tangan mudah apa ya menjaga jarak akhir kalam wabarakatik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namun sebelumnya anak-anak ibu pesan ini ya ini ada prosur ya sekolah kita pada bulan Januari ini misalnya pada pagi hari ini sudah bisa menerima anak didik yang baru khususnya untuk adik-adik kelas kalian ya jadi tolong kalian sebarkan kepada tetangga atau saudaramu bahwa kita sudah bisa mulai menerima apa siswa baru ya di tiga jurusan ini AKL OTKP dan multimedia ini AKL akutansi OTKP perkantoran dan multimedia ya atau MM caranya seperti ini anak-anak ya fasilitas sekolahnya dan nanti kalian bisa lihat parkut ini ya bisa lihat di website sekolah SMK Wahid Asin terima kasih assalamualaikum warahmat wabarakatuh tetap semangat terima kasih terima kasih terima kasih